Di video kita kali ini, gue makasih tau kalian mengenai profit yang gue dapetin dari Harvest Full Farm ATM temen-temen Gak usah lama-lama lagi, kita akan langsung aja masuk ke videonya Oke temen-temen, kembali lagi bersama gue Steven Ten dan di game Grutopia Di video Grutopia kita kali ini, sepertinya dari judul dan di thumbnail video ini temen-temen Gue bakal kasih liat kalian ya, total profit yang kita dapetin dari 1 kali Harvest Full Farm ATM temen-temen Dan sebelum masuk ke video ini, gue pengen ingetin lagi buat temen-temen semua yang belum pencet tombol like dan subscribe Bisa pencet dulu tombol like dan subscribe ya guys ya Gak usah lama-lama lagi, kita akan langsung aja masuk ke videonya Sedikit informasi terlebih dahulu guys ya, sebelum kita mulai Harvest dan lain sebagainya guys Jadi sekarang ini gue sudah ada di World Buy ATM temen-temen Jadi kalau misalkan pengen beli ya, atau pengen jual bisa ke Buy ATM aja, ke Buy Plusnya Atau nggak kalian bisa juga jualan atau beli di Discord Ahemo guys, seperti biasa ya Karena itu lebih mudah temen-temen seperti itu Dan untuk harganya sendiri disini sih, ada banyak orang yang jual 4,5 guys ya Rate-nya itu 4,5 Atau bisa dibilang kayak 200 ATM per 9 DL gitu guys ya Untuk 1 Full Farm itu kalian butuh sekitar 2 BG lebih temen-temen ya Sekitar ya 220 DLan lah kurang lebih guys, sekitar segitu temen-temen ya Dan untuk 1 Full Farm itu sekitar 5 ribuan ATM temen-temen seperti itu Jadi kalau misalkan pengen beli, pengen belanja bisa langsung ke Buy Plusnya aja Atau nggak ke Discord Ahemo biar mempermudah kalian Dan sekarang ini gue sudah ada di World Full Farm ATM gue temen-temen Dan disini seperti yang bisa kalian lihat ini udah full sampe pojok guys ya Disini biar pasti kita cek juga menggunakan Growth Scan ya temen-temen ya Untuk 1 Full Farm itu sekitar 5 ribu lebih pastinya temen-temen nih 5.182 ATM ini full farm temen-temen ya Dan kalau misalkan belum tau ATM ini harvestnya itu Dia itu sehari sekali temen-temen Jadi kalian setiap hari harus harvest 1 kali temen-temen Kalau misalnya tackle itu dia bedanya Tackle itu 2 hari sekali temen-temen seperti itu ya Jadi ntar biar nggak kecampur Dan gue bakal kasih lihat kalian ya 1 kali harvest 1 hari itu full farm ATM dapet berapa gums Jadi yaudah mungkin nggak usah lama-lama lagi Gue bakal langsung aja Disini gue bakal percepat videonya aja Biar nggak kelamaan guys ya Kalau misalnya gue kasih lihat kalian nih harvest-harvest satu persatu Mungkin ya kelamaan Mungkin gue bakal percepat videonya aja Kalian bisa lihat kayak sekilasnya temen-temen seperti itu ya Dan disini seperti yang bisa kalian lihat ya Gue lagi mempercepat videonya temen-temen Dan disini seperti biasa ya Cuma harvest kayak biasa aja Gue yang mukul-mukulin ATM temen-temen Dan disini gue juga memastikan Tidak ada yang ketinggalan guys ya Pada saat gue mukul-mukul temen-temen Dan disini juga ya Setau gue kalau misalnya kalian Nge-punch ATM atau kalian harvest ATM Bisa juga kena penyakit guys ya Jadi disini gue sering-sering lihat Biar nggak kena yang namanya cut gems temen-temen ya Karena setau gue sih bisa kena juga guys ya Tapi kalau misalnya gue salah Tolong di koreksi tentang ini temen-temen Dan yaudah mungkin gue bakal Percepat videonya aja Gue bakal langsung cut ke hasilnya guys Karena kalau misalnya gue Cuma kasih lihat kalian tampilan kayak gini doang Bosen guys takut ya ya Oke bakal langsung aja kita percepat video ya temen-temen Dan sekarang ini gue sudah selesai Harvest 1 full farm ATM temen-temen ya Tadi gems gue sebelum harvest itu 120.189 gems temen-temen Sekarang sudah menjadi 177.221 gems Tinggal dikurangin aja guys ya Gems yang sekarang sama gems yang sebelumnya Jadi profit bersih yang kita dapetin dari harvest itu adalah 57.032 gems temen-temen nih Ini adalah hasilnya temen-temen Ini 1 hari guys ya Kalau misalnya 30 hari ya temen-temen 30 hari berarti sekitarnya dapet 1,5 juta lebih guys ya Gems temen-temen Lumayan banget temen-temen ya Tapi saran gue Kalau misalnya kalian pengen profitan ATM kayak gini Ini bagusnya itu dijadikan profitan sampingan kalian guys ya Jadi kalau misalnya kalian punya del nganggur Kalian bisa beliin aja Full farm ATM Karena ini lumayan juga temen-temen seperti itu Tapi Kalau misalnya kalian pengen jadiin profitan utama Bisa juga Tapi minimal ya kalian punya Ya paling gak lebih dari 5 worth lah Biar kerasa gitu guys ya Itu saran dari gue sih temen-temen Jadi kalau misalnya kalian mungkin Ya pengen profitan ATM ya Seperti tadi gue bilang Profitan sampingan tuh lebih bagus sih Minimal banget Kalian punya full farm ATM Jangan yang sedikit-sedikit guys ya Jangan seribu doang Itu mah gak kerasa guys Saran gue Full farm ATM temen-temen Oke temen-temen Mungkin cukup sekian dulu Untuk video kita kali ini Tadi gue sudah menunjukkan kalian guys ya Profit atau gems yang didapatkan Dari full farm ATM temen-temen ya Tentunya setiap orang itu Pasti berbeda-beda guys ya Dan setiap harinya itu Pasti berbeda-beda guys Kalau tadi hari ini Gue dapet 57 ribu Besok bisa jadi 58 ribu Bisa besok jadi 56 ribu gitu guys ya Karena Dari satu ATM itu Dia dapetnya random guys Kalau kalian hoki Kalian bisa dapet jackpotnya temen-temen ya Kalau misalnya jackpot itu terkeluar Kayak Koin-koin di dalam ATM kalian Kayak gitu guys ya Jadi Setiap orang pasti beda-beda Tapi kira-kira Ya pasti kurang lebih ya Hampir mirip lah guys Sekitar 57 ribuan lah Kurang lebih ya Sekitar-segitu Jadi kalau misalnya kalian Seperti yang tadi gue bilang juga Pengen beli Punya DWL dingin Ya saran gue Kalian bisa beliin aja ATM Tapi minimal sih Menurut gue full farm ya guys ya Punya satu World full farm ATM Jangan cuma 100 doang 500 doang Itu gak kerasa guys ya Menurut gue seperti itu Oke cukup sekian dulu Untuk video kita kali ini Kalau misalnya kalian suka dengan video ini Jangan lupa dipercet dulu Tombol like Subscribe dan share ya temen-temen Dan kalau misalnya kalian punya saran konten Mengenai gotopia Bisa tulis di kolom komentar Di bawah guys ya Oke cukup sekian Untuk video kita kali ini Dan sampai jumpa lagi Di next video Bye bye